Sementara itu, Direkturat Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Kepolisian Daerah Estimewa, Yogyakarta turun tangan dalam penyelidikan kejadian penembakan pos polisi di Simpang Silwok, Dusun Silwok, Desa Tawang Sari Kecamatan Pengasih, Kabupaten Keluang Progo. Polisi akan bergerak cepat mengungkap pelaku teror yang dirilai telah mengganggu ketertiban umum. Di Reskrimum Polda, DIA, tengah mengintensifkan penyelidikan karena peristiwa tersebut telah mengganggu ketertiban umum dan menyebarkan teror dengan adanya penembakan pos polisi. Beberapa saksi yang sempat menyaksikan peristiwa juga telah dimintai keterangan untuk mengidentifikasi ciri pelaku dan kedaraannya yang hingga saat ini belum diketahui. Termasuk juga menghimpun rekaman kamera pengintai yang terdapat di beberapa titik sekitar lokasi. Namun sejauh ini belum terkuat identitas pelaku. Direktur Reskrimum Polda, DIA, Kompos Pol Hadi Uto, memenjelaskan pihaknya telah menganalisa kejadian tersebut dan menyimpulkan bahwa penembakan kaca pos polisi tersebut dilakukan pelaku menggunakan unit airgun. Namun demikian unit diduga telah dimodifikasi dan amunisinya diganti menggunakan gotri. Pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan perbakin untuk mengetahui profil senjata unit airgun ini apakah mematikan atau tidak. Polda, DIA akan bertindak cepat mengungkap teror yang dinilai telah mengganggu ketertiban umum agar tidak mengganggu aktivitas di tengah masyarakat. Teror penembakan menjadi yang kedua kalinya terjadi di wilayah hukum Polres Kulon Progo dan sebelumnya 3 bulan yang lalu, yakni pada 26 Maret 2019, penembakan juga terjadi dengan menyasar sebuah dealer motor. Dealer motor tersebut juga terletak di Jalan Yogyakarta-Wates, tepatnya di Desa Giripeni, Kecamatan Wates. Aksi penembakan juga dilakukan pada dini hari, akibatnya kaca depan dealer tertembus peluru dengan dua lubang bekas tembakan. Ini kan satu peristiwa yang cukup mengganggu ya, mengganggu ketenangan kita, menyebarkan teror bahwa telah ditembak atau dilakukan penembakan kepada pos polisi. Kita akan tetap intensifkan pencari. Sudah ada beberapa saksi yang kita minta keterangan.